Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 2. Perkawinan di Kana Dua hari kemudian ada perkawinan di Kana, Galilea. Ibu Yesus menghadiri pesta itu. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke pesta perkawinan tersebut. Saat pesta berlangsung, mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, Mereka kehabisan anggur. Jawab Yesus kepada ibunya, Ibu, janganlah engkau mengatakan yang harus kulakukan. Saatku belum tiba. Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, Lakukanlah apa yang dikatakan Yesus kepadamu. Di situ ada enam tempayan air. Tempayan itu disediakan untuk membasu sesuai dengan adat Yahudi. Masing-masing isinya kira-kira seratus liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Jadi para pelayan mengisinya sampai penuh. Kemudian dia berkata kepada mereka, Sekarang cedoklah air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta. Jadi mereka melakukan apa yang dikatakannya kepada mereka. Kemudian pemimpin pesta mencicipi air itu. Tetapi air itu telah berubah menjadi anggur. Pemimpin pesta tidak tahu dari mana datangnya anggur itu. Tetapi pelayan-pelayan yang mencadok air itu mengetahuinya. Kemudian pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang lebih baik terlebih dahulu. Sesudah tamu-tamu minum sepuasnya, Barulah menghidangkan anggur yang lebih murah. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik untuk dihidangkan hingga sekarang. Itulah mujizat pertama yang dilakukan Yesus. Yesus melakukan mujizat itu di kota Kanah, yang di Galilea. Dengan demikian, Yesus telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama ibunya, saudara-saudaranya, dan juga murid-muridnya. Mereka tinggal di Kapernaum beberapa hari lamanya. Yesus menyucikan bait. Saat itu hari raya pasca orang Yahudi sudah dekat. Jadi Yesus berangkat ke Yerusalem. Yesus menemui pedagang lembu, domba, merpati, dan penukar uang duduk di sana. Ia membuat cambuk dari tali, lalu memaksa mereka, termasuk domba dan lembu, meninggalkan pelataran. Uang milik penukar-penukar itu diserakkannya ke tanah dan meja-mejanya dibalikkannya. Kepada para pedagang merpati dikatakannya, keluarkan semua dari sini. Janganlah kamu menjadikan rumah Bapakku tempat berjualan. Teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, Kegairahan akan rumahmu membinasakan aku. Orang Yahudi itu berkata kepada Yesus, Buktikan bahwa engkau berhak berbuat demikian. Mujizat apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami? Jawab Yesus kepada mereka, Binasakan bait ini. Aku akan mendirikannya kembali dalam tiga hari. Mereka berkata kepadanya, 46 tahun lamanya orang membangun bait ini, dan engkau akan membangunnya dalam tiga hari. Yang dimaksudkan Yesus dengan bait adalah tubuhnya sendiri. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, pengikut-pengikutnya teringat bahwa ia telah mengatakan hal itu. Maka mereka pun percaya akan kitab suci, dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yesus berada di Yerusalem selama hari raya pascah. Banyak orang telah percaya kepadanya, karena telah melihat mujizat yang dilakukannya. Yesus tidak yakin kepada mereka, sebab ia tahu apa yang telah dipikirkan mereka. Ia tidak memerlukan siapapun untuk memberi tahu kepadanya mengenai manusia, sebab ia tahu yang ada di dalam hati manusia. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.